Sekian kelompok dulu untuk games dan seterusnya sampai hari ahad, sampai besok. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Selamat menikmati. Yang kedua. Terima kasih. imar S. islah akidah dan kedua juga islah keibadah Alhamdulillah kita belajar hari ini sampai besok mungkin akan mematuhkan saya juga belajar bagaimana caranya bisa istiqomah untuk berjamaah sholat ini hari belajar-belajar belajar menjadi soleh dan belajar untuk kematian kapan pun kita pada keadaan takwa kepada Allah S.W.W. baik-baikiran dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada ilmuqharam orang tua kita Ustad Haji Luki Haras yang telah memberikan usih wabijimah yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kembali bagi kita semua mencash ya ruhani kita dengan apa yang tadi sampaikan kesimpulannya adalah tiga perkara yang harus kita perhatikan adalah yang pertama islahul akhidah, bagaimana kita selalu harus memperbaiki akhidah kita karena banyak perkara-perkara yang mungkin sedikit sudah kita sampaikan dalam setiap kajian malam Jumat kita tentang bab tawhid, dimana perkara yang sangat besar itu adalah perkara tawhid sebagus apapun ibadah kita seandainya tawhid kita hancur ada perkara yang bisa membatalkan tawhid tadi, maka akan terhapus amal semua kebaikan kita jadi pentingnya kita selalu belajar tentang tawhid karena ini adalah perkara yang usul, perkara yang pokok dalam hidup kita yang pertama tadi akhidah yang kedua adalah syariah yang syariah ini dalamnya adalah ibadah sehingga ya ayuhaladina amanu ujpuluhi syilmi maka masuklah ke dalam dengan totalitas, dengan sempurna dengan semua konsekuensinya yang ketiga tadi adalah islahul mal bagaimana kita mencari rezeki yang ngalahan rezeki maka terus diberet jatah nak terus diberet kapasitas nak terus diberet ngancar nak makanya yang harus kita perhatikan adalah islahnya bukan besar kecilnya kalau kita hitungin kebesar orang korupsi besar yang korupsi besar tapi bukan itu yang Allah milah tapi bagaimana usaha kita sehingga kata Rasulullah diantara perkara yang kelak nanti dipertanyakan Allah SWT sebelum menginjak kaki kita beranjak dari depan Allah diantara perkara itu adalah tentang harta dari mana engkau hasilkan dan kemana engkau keluarkan sangat penting masalah harta makanya istilah hunak apa istilah hunak bagaimana kita harus memperbaiki yang kemudian kalau bicara tentang harta bukan berarti kita harus miskin orang islami itu harus kaya nah buktinya kan kita acara seperti ini kan ya yakin kalau untuk kaya-kaya gak mungkin bikin sponsor itu enggak tapi bukan berarti kemudian kita hubur dunia yang dilarang itu hubur dunia tapi harus punya potensi umat islam itu potensi demi Allah para sahabat itu orang-orang yang apa orang yang semangat dalam hidupnya ketika berjaya tentang harta tapi bagaimana kemudian dia bisa menempatkan harta itu Abu Bakar kalau kemarin saya baca postingannya berapa ribu triliun seribu empat ratus berapa seribu empat puluh triliun kekayaan Usman bin 10.200 triliun abu roman bin al-bayangkan abu bangkar abu mengiflakan hartanya Usman umat setengah Usman superapatnya tapi kalau superapatnya Usman itu kalau dibandingkan nominannya lebih besar apa lebih besar daripada Abu bakat abu itulah tiga poin yang disampaikan tadi oleh orang tua kita mari kita sama-sama untuk semua berlangsung baiklah selanjutnya adalah kepada Al-Muqadr Al-Ustadz untuk menyampaikan motivasi dalam langkah selanjutnya menghadapi kehidupan pada saat perang tabu Usman bin Afan dan menginfarkan sepertiga jadi kalau ini bagi 7 juta nah sepertiga di 7 juta itu ada Usman bin Afan akhir ya dalam satu riwayat Usman bin Afan itu dia sedekah 900 ruta ditambah 100 ekor kuda clear coba lihat harga ekor unta itu katakanlah di angka 50 juta 50 juta dikali 945 miliar yang Usman bin Afan keluarkan untuk perang tabu clear berapa 45 miliar ini kuda perang ini di bawah kuda olimpiade kalau oke lah kita ambil yang termurah hanggaran 100 juta 100 dikali 100 berarti berapa 10 miliar 10 miliar ditambah 45 miliar 55 miliar berapa 55 miliar berapa 55 usman bin Afan sedekat terus apa yang kita semoga usman bin Afan dia baca quran kalau kita antum baca riwayat itu bisa semalam habis alquran ini totalnya ada 1 juta 27 ribu huruf jadi imam syafi'i menelah ada 1 juta 27 ribu jika kita pakai hadis nabi 1 huruf 10 kebaikan 10 kebaikan kali 1 juta 27 ribu tidak ada modal cuma butuh khlisan butuh keimanan butuh mental butuh kemauan terus berapa omsetnya udah sampai 1 miliar mau ngomong berapa sih omsetnya terus orang akan bangga kinawan apa yang akan kita bangga akan malu dihadapan Allah 1 alquran berapa juz bagi 12 berapa juz siap untuk membaca alquran 2,5 juz per bulan 2,5 juz 1 juz itu ada 22 halaman atau 11 lembar berarti menghitung matematika kalau menghitung matematika 1 hari 1,8 lembar itu tidak sampai 2 lembar 50 miliar keluar baca kuran yang gratis enggak mau terus tenang rata sekali dengan duit duit anul riba duit anus syubhat terus apa akan kita bangkan dihadapan Allah pulih oke ngacung mana coba yang sekarang download hp alquran ngacung biar biar jadi miliar dan aktaubah amin apa teleponin anda video call dengan yang bersangkutan anda datengin sampai malam-malam jam 12 malam apa satu aktaubah harus melahirkan usman usman mulai hari ini mulai hari ini mulai saat ini mulai dari disendiri saya komitmen di istilah akan membaca alquran dua lembar per hari dua halaman per hari dua halaman per hari dua halaman per hari anak pengen sahabat atau bahwa alquran 50 ayat surat al-baqarah pakat targetnya satu tahun siap 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 50 ayat satu tahun jelas padat dan itu efeknya juga untuk kita bukan untuk ustad teguh dan ustad-stad yang lainnya dan selanjutnya ketika 50 ayat hafal selama satu tahun asya Allah ini akhir rapi Allah Allah Allahu Akbar Betul ini dari Nabi? Betul Kalau begitu tolong mengantarkan aku kepada Nabi Maka Sahabat pun mengantarkan si Arabadu itu kepada Nabi Lantas setelah Ketemu Nabi Ya Rasulullah ini apa Kata Nabi Ini adalah gonimah dari aku buat engkau Ya Rasul Aku ikut bersama engkau Berhijrah bersama engkau Beriman kepada Allah dan Engkau Bukan karena ini Kata si Arabadu Lantas Rasul dengan lembut menjawab Ya masalah karena apa Sesungguhnya Aku mengikuti engkau Beriman kepada Allah dan Rasulnya Adalah karena aku menginginkan Berhijrah bersama engkau Lantas aku dalam perang itu Tertusuk panas musuh Tambi menunjukkan si Arabadu ini Tangan kanannya ke sini Dan aku mendapatkan sahib meninggal Dalam perang Teman-teman Ini kalimat Ini kalimat Bukan hanya untuk Bihar Bukan hanya untuk si Arabadu Tapi ketika kita memiliki Cinta-cinta akhirat Tugas kita hari ini Ketika tadi Ustaz Teguh menyampaikan Kita memiliki target Bukan target dari Ustaz Teguh Tapi kita berajan kepada diri kita Malam hari ini Kita ingin menghapal Satu tahun ke depan 50 Ayat Surat Al-Baqarah Tugas yang paling penting bagi kita adalah Ninyatkan Itu adalah untuk cinta-cinta akhirat Ini serius Karena kalau kita memiliki cinta-cinta akhirat Maka Allah yang akan merealisasikannya Jadi saya ingin berharapkan Teman-teman Attaubah Pegang kertas semua Pegang kertas semua Mas Bayu Siap dibagi Ini bagian dari target kita Ini bagian dari doa kita Ingat Disini ada malaikat Ingat saya pernah Mengucapkan Di Attaubah Ada tiga dimensi doa Yang pertama adalah yakin Yang kedua adalah Minta doa kepada orang Dan yang ketiga adalah Kita mendoakan orang lain Clear ya Sekali lagi Bagi yang gak mau Aneh gak maksa Kalau tadi ayat Al-Quran Anah maksa Tadi hafal Al-Quran 50 ayat Lama setahun anak maksa Tapi kalau yang ini Kalau gak mau Gak jadi masalah Mau gak Siap Tulis Visi 2022 Tulis di atas Contoh Saya Pudin Ramanto Tulis Visi 2022 Untuk mencapai target Apa yang akan kita lakukan Apa yang akan kita lakukan Sampai nanti Akhir 2022 Banyak misi Yang pertama Hayatuna Kullu Al-Ibadah Bahwa hidup kami Hidup kita Diciptakan Untuk apa Untuk Ibadah Amatuna Ya Februari Ya Februari Bulan Februari Tulis Tulis Biiznillah Kan izin Allah Saya akan Titik 2 Oke Bulan Februari Saya akan Membaca Al-Quran 2,5 Nomor 2 Saya akan Menghafal 50 ayat Skrip Desember Atau Hingga Desember Semua sudah sepakat Surat Al-Ba Baro Semua sudah sepakat